Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wassabiyah jma'in. Amin. Alhamdulillahilaji ahyana ba'dama matana wa ilahi musur. Raditubillahi rabbah wa bilislami dina. Wabi muhammadin nabiya wa rasul. Wabi jikmi ilma wa jikmi fahmat. Amin ya Allah. Ya Rabbah Alhamdulillah. Ustaz dan kami hormati, kami melihatkan. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah. Marilah kita, kita wajib dengan memanjakan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang pagi ini, Alhamdulillah, atas taufik dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul kembali di majelis yang dimulihakan Allah SWT. Insya Allah. Dan penuh keberkahan. Insya Allah. Dan juga salawat dan salam kita aturkan kepada junyungan kita. Nabi Besar Muhammad SAW. Dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, yuriyah, dan pengikut beliau sampai hari akhir. Hari ini, MNQ yang 182. 182. Sudah cukup banyak. Ustaz akan menyampaikan adab terhadap Al-Quran. Bagian pertama. Bertepatan hari ini Jumat, 15 Jumatil awal, 9 Desember, 9 Desember 2022. Baiklah, mengomongkan singkat waktu. Kami persilahkan, Ustaz, untuk memulai. Silahkan, Ustaz, tetap ada. Baik, terima kasih Pak Rodian. Terima kasih juga Pak Ketua tadi, di awal yang membuka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Jamaah Majlis Makbul Qur'ani Dimanapun Bapak Ibu berada Alhamdulillah Segala puji milik Allah Segala puji adalah untuk Allah SWT Kita ikrarkan setiap selalu ada kesempatan Agar betul-betul menjadi karakter bagi kita Menjadi satu sifat yang kita miliki Bahwa tidak ada kemuliaan Tidak ada pujian Kecuali semuanya adalah milik Allah SWT InsyaAllah dengan modal itulah Kita akan berhadapan dengan sakratul maut Kita akan melepas hidup dunia kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Melanjutkan perjalanan kehidupan kita Pada fase berikutnya Menuju alam barzah Itu akan merupakan Akan menjadi bekal yang amat kuat Bekal yang betul-betul akan menyelamatkan kita Karena inti dari kalimat La ilaha illallah Atau tidak ada Tuhan selain Allah Itu adalah Bahwa tidak ada pujian dan kemuliaan Kecuali hanya milik Allah Kita diberi dalam kehidupan ini Perjalanan Kehidupan Kita diberi segala sesuatunya Tujuannya adalah Agar kita tidak terlena Akan pemberian itu semua Dan tetap berpegang pada Dasarnya Yaitu semua adalah Milik Allah SWT Selamat dan salam Mari senantiasa kita Sampaikan curahkan Kepada junjungan kita Kudu hasanah kita Yakni Nabi kita Muhammad S.A.W Demikian pula Kepada seluruh keluarga Kepada seluruh sahabat beliau Semoga kita istiqomah Walaupun sedikit Kita terus belajar Terus mengamalkan Dan terus mendakwahkan Nilai-nilai yang beliau S.A.W Telah ajarkan Telah tinggalkan Telah wasiatkan Bagi kehidupan kita Di atas dunia ini Bapak Ibu Hadirin yang dirahmati Allah Di hari yang mulia ini Yaitu Sayyidul Ayyam Hari Jumat ini Kita insya Allah Di berbagai belahan dunia Bapak Ibu Berada pagi hari ini Atau di berbagai belahan Yang lain mungkin bukan pagi Kita bersama-sama Ingin Mentadaburi Ayat-ayat Allah SWT Sebagai bukti Bahwa kita Ingin Dekat Kepada Allah SWT Ingin taat Atas perintah-perintahnya Dan ingin menjadi Hamba-hambanya Yang layak Untuk diampuni Oleh Allah SWT Yang layak Untuk diberikan syafaat Oleh baginda Nabi Muhammad Dan layak Insya Allah Selamat Dalam kehidupan berikutnya Mulai dari alam barzah Sampai alam akhirat nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Mohon izin saya Men-share screen Di layar Bapak Ibu Pelajaran kita Yang saya rasa Amat penting Yakni Adab kita terhadap Al-Quran Pada pagi hari ini Kita Apa namanya Membahas Bagian yang pertama Dari adab terhadap Al-Quran ini Sebetulnya Berkali-kali kita pernah Membahas Mengenai adab terhadap Al-Quran Tapi kali ini Kita akan membahas Bagian yang Belum pernah kita bahas Sebelumnya Yakni Pertama Pertanyaan Kenapa Kita harus Menghafalkan Al-Quran Kenapa kita harus Menghafalkan Al-Quran Bapak Ibu Jangan khawatir dulu Karena yang dimaksud ini Bukan seluruh Isi Al-Quran Bukan seluruh Isi Al-Quran Tidak Jadi kadang-kadang Kalau sudah Kalimat menghafal Al-Quran Pikirnya 30 jus Enggak Tapi Harus ada Al-Quran Yang kita bawa Mati Bapak Ibu Selain dia Sebagai Bekal Bekal itu maksudnya Nanti di Akhirat Menjadi Bekal kita Tapi juga Menjadi kawan kita Kawan kita Saya ingat Sering mengatakan Kepada anak-anak saya Menghafal Al-Quran itu Supaya nanti Kita di alam Kubur ini Lama Kita di alam Kubur itu Tidak bawa Handphone Tidak bawa Komputer Gak bisa bawa Buku Gak ada TV Gak ada Radio Bayangkan Kalau orang Punya hafalan Quran Bapak Ibu Yang dirahmati Allah Selain nanti Menjadi bekal Menjadi penolong Itu menjadi Kawannya Dia baca Dia baca Lagi Dia ulangi Lagi Dia renungi Dia resapi Sebagai bekal Berjumpa kepada Allah SWT Betapa indahnya Betapa dahsyatnya Jadi Kenapa Kenapa kita harus Menghafal Quran Salah satu Tapi kali ini Kita akan Membuka Insya Allah Satu yang amat Krusial Jawaban yang Amat Krusial Ternyata Poin pentingnya Menghafal Al-Quran itu Luar biasa Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Saya awali Dengan Seks ini dulu Saya awali dengan ini Jadi Ada satu cabang ilmu Kedokteran Yang sangat menarik Yaitu Ophthalmology Ophthalmology atau Ophthalmology Optal itu Optik Artinya Mata Jadi ini salah satu cabang Ilmu kedokteran Yaitu Kedokteran mata Atau Segala sesuatu yang berkaitan dengan Mata Bedah mata Kemudian Lain-lain sebagainya Ini luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kita akan Kita akan Membuka Atau mengupas sedikit Mengenai Cabang ilmu ini Ophthalmology Dan nanti Kaitannya dengan menghafal Quran Luar biasa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Luar biasanya Al-Quran Nanti kita akan Saksikan Dahsyat sekali Al-Quran itu Bapak Ibu Ini gambar Di layar Adalah gambar dari sistem Mata kita Sistem penglihatan kita Awas Jangan ketipu Ini penting Ini penting sekali Karena mata kita itu Memiliki dua fungsi Fungsi pertama Melihat objek Dan nanti Mengabarkannya kepada otak Yang kedua Fungsi yang kedua Itu adalah Melihat realita Kehidupan kita Inner reality kita itu Itu dari mata Bapak Ibu Dari mata Nanti kita Tentu saja Dari telinga juga Tapi Kali ini kita Akan bahas mata dulu Jadi Bapak Ibu Ini ya Ini Proses kita Melihat Sangking Canggihnya Alat yang diberi Allah ini Yaitu mata dan otak Prosesnya itu Kayak gak Kayak gak ada jedanya Gak berasa Gitu ya Padahal berproses Dan prosesnya Tidak sederhana Dari cahaya Nanti Ini Poin pertama Kemudian Sampai kepada lensa Lensa mata kita Lensa mata ini Cembung bentuknya Berguna untuk Mengerucutkan Lebih fokus lagi Masuk cahaya itu Kemudian Ditangkap oleh retina Atau Retina itu adalah Nuran Nural retina Namanya Dan kemudian Di dalam retina itu Ada photoreseptor Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ini poin keempat Dan kemudian Dikabarkan kepada Otak Sampai poin ke enam Dalam bentuk Elektrik Impuls Atau Getaran Listrik Getaran listrik Bapak Ibu Ya jadi Maksudnya begini Sebentar Saya kesini dulu ya Maksudnya begini Ketika kita melihat Sesuatu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ya umpamanya nih Kita melihat Ini di depan saya Ada apa ya Ada Kotak kacamata Misalkan nih Kotak kacamata Dan Bapak Ibu bisa lihat Kotak kacamata Atau yang dalam gambar itu Apol Objek itu Tidak Tidak Memberikan cahaya Kepada kita Bukan Dianya yang bisa kita lihat Bukan Bapak Ibu Bukan Ya Awas jangan keliru Ini penting sekali Karena ternyata Begitulah cara Otak kita bekerja Tapi Cahayalah Yang datang Masuk Kepada objek tersebut Dan dipantulkan Kepada mata kita Dipantulkan Kepada mata kita Buktinya Kalau tidak ada cahaya Kita tidak bisa melihat Kita tidak bisa melihat Kalau tidak ada cahaya Jadi cahayalah Yang Cahaya pantulan Cahaya pantulan Yang masuk ke dalam Mata kita Yang masuk ke dalam Mata kita Cahaya pantulan Tersebut Sudah lebih dulu Memantul Atau diresap Oleh Objek Kemudian Dikirimkan ke mata kita Bapak Ibu yang dirahmat Ya Allah Baru kemudian Masuk ke dalam Otak kita Sebentar ya Kita Sedikit Masuk ke sini Saya ingin Saya harus menjelaskan dulu Mekanismenya Karena nanti Mekanisme ini Sama persis Seperti fungsi Mata yang lain Yaitu Memasukkan Realitas Jadi Saya Sekarang duduk di sini Pak Rodian Duduk di rumah Pak Rodian Misalkan Pak Luqman Demikian pula Masing-masing Di dalam diri Kita Masing-masing Ada realitas Di dalam diri kita Ada realitas Kehidupan Yang semua itu Berasal dari Salah satunya Yang terutama adalah Mata kita Mata dan telinga Nanti ya Maka itu Coba kita buka dulu Al-Quran nya Untuk Lebih kuat lagi Quran surat ke-76 Surat Al-Insan Ayat yang ke-2 Ayat yang ke-2 Silahkan Pak Rodian Mohon bantuannya Untuk kita bacakan Surat Al-Insan Ayat ke-2 Assalamualaikum warahmatullahi Ingin menguji kita Kalimatnya tadi ya Kenapa mendengar disebut lebih dulu Karena fungsi mendengar Sudah ada Jauh sebelum kita bisa melihat Di dalam kandungan ibu Kita sudah bisa mendengar Maka disebut Mendengar disebut lebih dulu Jadi melihat dan mendengar Itu untuk menguji kita Jadi Bapak Ibu Ini ya Penting saya jelaskan dulu Bagian demi bagiannya Karena seperti itulah nanti Ada fungsi mata yang kedua Yang tadi untuk menguji kehidupan kita Yaitu membentuk Inner Realiti kita Kalau inner reality ini Realitas di dalam kehidupan kita ini Bisa kita kendalikan Bisa kita kendalikan Maka luar biasa Bapak Ibu Oke Ini fungsi mata Mata itu ternyata memiliki Potoreseptor Di retina tadi ya Bapak Ibu Ada tiga Tapi kemudian yang terkenal dua Yaitu namanya cone cell Cell berbentuk cone Atau berbentuk kerucut Dan berbentuk rod Ini ya rod Dinamakan rod Karena bentuknya begitu Bapak Ibu Nah Ini dalam penglihatan fisik ya Atau gini dulu Saya kesini dulu Fungsi mata manusia ada dua Yang pertama menangkap cahaya Untuk persepsi objek material Atau objek fisik Yang kedua Menangkap situasi Menangkap situasi Untuk persepsi objek Non material Namanya inner reality Dalam diri kita Jadi inner reality kita Siapa kita Bagaimana cara kita Menghadapi persoalan Bagaimana cara kita Mengenal Allah Bagaimana cara kita Itu semua tergantung Inner reality kita Bapak Ibu Dan semua itu berasal Dari apa yang Sudah dilihat oleh mata kita Selama puluhan tahun kita hidup ini Dan nanti kita wafat Nah ini maksud saya Ketika kita wafat Yang akan kembali kepada Allah Itu inner reality ini Atau boleh kita Namakan ruh kita Dialah nanti yang akan Bertanggung jawab Itu bagaimana Hidupnya Bagaimana dia Mempersepsikan Kenyataan Bagaimana dia Melihat ujian Bagaimana dia Bersyukur atau tidak Dan lain sebagainya Itu inner reality Dalam bahasa Inggris Atau realitas Di dalam diri kita Atau ruh Bisa juga kita katakan Begitu Tapi semua Berawal dari mata Bapak Ibu Yang berahmat Oke Nah oke Kita kembali dulu sebentar Jadi Bapak Ibu Nanti ada kesamaannya Polanya Pola kerjanya Itu ada kesamaannya Maka itu Penting bagi kita Untuk membuka ini Jadi Sedikit informasi Bahwa Sel-sel di dalam Retina kita Yang tadi bertugas Mengubah Cahaya Cahaya itu isinya Foton Bapak Ibu Foton ya Apa itu foton? Foton itu adalah Partikel di dalam Cahaya Partikel di dalam Cahaya Yang akan diubah Menjadi listrik Impuls listrik Kedalam otak kita Oleh Retina Bapak Ibu Oleh retina Jadi masuk cahaya Cahaya membawa foton Foton itulah yang kemudian Juga informasi Di dalamnya tadi Gelombang elektromagnetik Itu yang akan diubah Oleh Sel-sel Di dalam retina ini Menjadi informasi Ke bagian otak kita Yang lain Gambarnya nih Ke bagian otak kita Yang lain Nah itu Itulah proses kita melihat Bapak Ibu Tapi Tadi saya ingin Jelaskan sedikit saja Bahwa dari semua itu Dari semua sel itu Dari semua sel Kone Kone itu adalah sel yang Aktif ketika siang hari Atau ketika cahayanya banyak Sementara rot Itu adalah Yang aktif ketika Cahayanya sedikit Atau malam hari Rot sel Maka itu Rot Tadi rot sel ini Itu isinya merah Eh kuning Maaf kuning Ya kuning Jadi kalau kuning itu Mudah terlihat Tapi di cahaya yang agak sedikit Atau mata akan lebih fokus Kepada yang kuning Tapi kalau di cahaya yang banyak Siang hari 64% mata kita Akan fokus kepada Warna merah Kemudian 2% Kepada warna Biru Dan sisanya Atau sekitar Tiga puluhan persen Itu Kepada Warna hijau Warna hijau Sekitar tiga puluhan persen Kepada warna hijau Jadi merah Hijau Dan biru Red Green Blue RGB Istilahnya Dalam Apa namanya Dalam Optik Atau dalam Pencahayaan RGB Red Green Blue Itu diambil dari Cell Cone Yang tiga ini Karena dia berisi Ini gambarnya Kalau Bapak Ibu bisa lihat Di layar itu Merah itu Mayoritas Dan Biru itu lebih sedikit Sisanya adalah Hijau Red Green Blue Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jadi maksud saya Ini saya menjelaskan ini Nanti ada 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 kaitannya Dengan bagaimana Kita bisa melihat Warna Misalkan Di hadapan saya Saya melihat Warna Warna hijau Dari Tisu Misalkan Tempat tisu Tempat tisu ini Kenapa dia warnanya hijau Karena di sekitarnya Ada Kita membandingkan Dengan sekitarnya Yang tidak Sehijau dia Kira-kira begitu Nanti Oke Sebentar Pelan-pelan Saya Saya khawatir Tidak bisa Menjelaskan Dengan baik Jadi Karena ini Betul-betul Perenungan Yang Harus Fokus Karena nanti Ada kaitannya Dengan Bagaimana kita Harus menghafal Al-Quran Jadi Bapak Ibu Kemudian Ada juga Sel Ganglion Yang Itu Tadi mengubah Langsung Mengubah Foton Memisahkan Foton Dengan Partikel Yang lain Di dalam Cahaya Itu Dan kemudian Tadi Kone Dan Red Jadi Memisahkan Bipolar Sel Bipolar Sel Memisahkan Dan akhirnya Menjadi Sampai Kepada Kone Dan Rot Jadi Ketika kita Melihat Apel Berwarna Merah Sebetulnya Cahaya Yang Sampai Kepada Kita Itu Adalah Panjangnya Berbeda Dengan Warna Yang Lain Karena Panjang Itu Karena Warna Yang Kita Sebut Merah Kuning Atau Hijau Itu Memiliki Spektrum Yang Berbeda Panjang Yang Berbeda Panjang Yang Berbeda Panjang Gelombang Yang Berbeda Kita Tahunya Warna Merah Warna Ijo Warna Kuning Warna Biru Warna Apalagi Jingga Dan Sebagainya Padahal Itu Hanya Panjang saja Panjang Gelombang Yang Berbeda Sampai Kepada Kita Jadi Ini Ada Satu Contoh Warna Terlihat Di Mata Kita Karena Adanya Pembanding Bapak Ibu Jadi Maksud Kenapa Kenapa Kok Kita Lihat Pisang Itu Warnanya Kuning Kenapa Begitu Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Karena Spektrum Cahaya Yang Tadinya Netral Sampai Kepada Pisang Tadi Pisang Itu Memiliki Warna Yang Panjang 570 Sampai 560 Nanometer Gelombang Nanometer Nah Itulah Yang Ditampilkan Kembali Oleh Pisang Memantul Dari Pisang Kepada Mata Kita Kita Mengenal Gelombang Sepanjang Ini Dengan Nama Kuning Nah Itu Gelombang Saja Gelombang Saja Kalau Gelombang Lebih Tinggi Lagi Jadinya Merah 700 Nanometer Itu Merah 600 Sampai 700 Lebih Rendah Lagi Sekitar 550 Kebawah Itu Ijau Lebih Rendah Lagi 500 Itu Biru Kebawah Nanti Kembali Lagi Kepada Warna Yang Rendah Yaitu Jingga Jenga Bapak Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Jadi Warna Bisa Ada Bisa Kita Lihat Itu Cahayanya Tadi Masuk Memantul Kemudian Masuk Ke Dalam Ini Gambar Di Atas Kalau Bapak Ibu Bisa Lihat Saya Gak Punya Gambar Yang Lebih Bagus Lagi Tapi Kira Kira Begini Masuk Warna Masuk Cahaya Lewat Mata Kita Kemudian Dipadatkan Cahaya Itu Oleh Lensa Supaya Lebih Fokus Sampai Ke Retina Itu Dalam Bentuk Yang Lebih Fokus Karena Sudah Dicembungkan Tadi Oleh Lensa Di Retina Tadi Itulah Kemudian Cahaya Ini Dipisahkan Fotonnya Konsentrasinya Oleh Sel-sel Tadi Bapak Ibu Tapi Kalau Kita Kembali Ke Objek Di Bawah Tadi Itu Cahayanya Datangnya Sama Maksudnya Datang ke Objek Itu Sama Objek Nanti Yang Membedakan Masuknya Kepada Kita Oke Atau Gini Saya ingin Fokus Saja Menyampaikan Kepada Bapak Ibu Sel Yang Ada Di Retina Sel Yang Ada Di Retina Yang Bertugas Mengubah Informasi Yang Masuk Kedalam Mata Menjadi Kuning Merah Apakah Dia Apakah Dan Lain Sebagainya Sel Tadi Rot Sel Dan Kita Kembali Ke sini Kita Fokus Di sini Biar Tidak Terlalu Sulit Konsel Dan Rot Sel Tadi Yang Mengubah Itu Bapak Ibu Bayangkan Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Bayangkan Kalau Mata Kita Tidak Memiliki Sel Ini Atau Selnya Rusah Kita Tidak Bisa Melihat Walaupun Matanya Ada Walaupun Cahayanya Ada Ini Kita Mulai Masuk Kepada Nanti Fungsi Mata Yang Kedua Saya Ulangi Mohon maaf Sekali Ada Orang Memiliki Mata Ada Cahayanya Juga Tapi Dia Tidak Bisa Melihat Kenapa Karena Sel Selnya Tidak Lagi Berfungsi Sel Selnya Tidak Lagi Berfungsi Fungsi Mata Kita Ada Dua Yang Pertama Menangkap Cahaya Persepsi Objek Material Oleh Sel Yang Namanya Roth Dan Kone Tadi Roth Dan Kone Demikian Juga Ganglion Satu Lagi Tiga Tapi Sebagian Ahli Berbeda Pendapat Ini Akan Ganglion Tinggal Kita Masukkan Ganglion Yang Ada Di Retina Mata Kita Jadi Retina Itu Yang Paling Mahal Retina Itu Yang Paling Luar Biasa Kerjanya Dia Yang Bertugas Itu Demikian Pula Fungsi Mata Kita Yang Satu Lagi Yakni Menangkap Situasi Untuk Menjadi Persepsi Objek Yang Non Material Yang Tidak Material Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Kalau Fungsi Yang Pertama Tadi Membutuhkan Sel Yang Namanya Rot Kondan Ganglion Kalau Fungsi Yang Kedua Ini Nah Disinilah Kita Membutuhkan Sel Di Dalam Diri Kita Bukan Dalam Bukan Di Retina Mata Kita Tapi Di Dalam Diri Kita Sendiri Kita Butuh Sel Yang Bisa Mengubah Situasi Yang Kita Tangkap Itu Masuk Kedalam Diri Kita Menjadi Sesuatu Yang Baik Dan Benar Sesuai Dengan Apa Yang Kita Seharusnya Sel Ini Yang Akan Mengubah Situasi Contoh Sambil Contoh 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 Misalkan Terjadinya Gempa Sekarang Ini Terjadinya Gempa Di Cianjur Di Mana Mana Terjadinya Gempa Itu Kan Situasi Terjadi Kita Lihat Di TV Situasinya Begini Begitu Orang Tuh Beda Beda Nangkepnya Menjadi Realitinya Tuh Beda Tapi Dari Mata Dia Melihatnya Dari Mata Ini Bukan Warnanya Bukan Objeknya Tapi Situasinya Ditangkepnya Beda Beda Pertama Mungkin Ada Orang Yang Bilang Begini Apa Makanya Itu Tinggalnya Di Anusi Di Patahan Lempeng Itu Kenanya Begitu Sudah Tahu Tahan Lempeng Masih Tinggal Disitu Itu Inner Reality Inner Reality Ada Lagi Orang Satu Lagi Masya Allah Berarti Ini Teguran Allah Untuk Kita Berbenah Diri Perbaiki Diri Bukan Berarti Kita Menjudge Orang Ini Salah Daerah Ini Salah Tidak Tapi Apapun Itu Adalah Dari Allah Itu Teguran Bagi Kita Kita Memperbaik Dan Seterusnya Itu Inner Reality Sampai Hal Yang Terkecil Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Menjadi Inner Reality Contoh Kita Lagi Bawa Mobil Misalkan Kita Lihatkan Dengan Mata Kita Lihat Orang Menyalip Kita Misalkan Lagi Di Jalan Tol Misalkan Ada Orang Kita Mau Ambil Ke Kiri Orang Ini Lambat Dari Tadi Lambat Atau Ambil Ke Kanan Kita Mendahuli Sebelah Kanan Ada Mobil Di Belakang Kita Dari Tadi Lambat Tau Tau Begitu Kita Menyalip Begitu Kita Pasang Sen Dia Cepat Cepat Jangan Sampai Kira Kira Begitu Jangan Sampai Didului Oleh Kita Bagaimana Inner Reality Kita Melihat Situasi Itu Apakah Kita Akan Marah Apakah Kita Dasar Dari Tadi Tau Tau Atau Sudah Duluan Atau Nanti Saya Belak Ya Oke Nanti Setelah Itu Kita Bisa Masuk Dan Lain Sebagain Itu Inner Reality Dan Juga Berasal Dari Mata Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Juga Berasal Dari Mata Maksudnya Maksudnya Demikian Jadi Mata Kita Ini Sekali Lagi Bukan Hanya Berfungsi Untuk Menangkap Cahaya Sebagai Persepsi Objek Jadi Segala Sesuatu Adalah Persepsi Saja Jadi Otak Kita Yang Bekerja Untuk Apa Namanya Untuk Menerapkan Persepsi Itu Ini Apa Itu Apa Ini Warnanya Kuning Berdasarkan Apa Kuning Berdasarkan Apa Yang Selama Ini Sudah Kita Ketahui Karena Selama Ini Selalu Hampir Selalu Benar Persepsi Itu Maka Seolah Nyata Persepsi Itu Nanti Setelah Penglihatan Kita Rusak Disitu Baru Kita Tahu Bahwa Memang Sebetulnya Yang Bekerja Adalah Persepsi Nah Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Hebatnya Al-Quran Adalah Nah Ini Hebatnya Al-Quran Adalah Al-Quran Jauh-jauh Hari Sudah Menjelaskan Dua Fungsi Mata Ini Mata Itu Fungsinya Bukan Hanya Melihat Objek Tapi Melihat Yang Non Objek Terbukti Di dalam Al-Quran Kata-kata Buta Buta Di dalam Al-Quran Itu Ada Dua Terminologi Buta Buta Itu Ada Dua Terminologi Yang Pertama Buta Sejak Lahir Atau Buta Fisik Yang Kedua Buta Yang Tidak Sejak Lahir Atau Artinya Buta Yang Non Fisik Jadi Dua Yang Buta Sejak Lahir Atau Buta Fisik Saja Buta Sejak Lahir Namanya Kamhun Atau Kumhun Sulasi Mujarat Tiga Huruf Kaf Mim Dan Ha Sementara Yang Buta Tidak Sejak Lahir Atau Buta Yang Pernah Melihat Atau Buta Yang Non Fisik Sama Juga Buta Pernah Melihat Atau Buta Non Fisik Maksudnya Sama Dengan Buta Non Fisik Bukan Buta Mata Fisik Buta Non Fisik Buta Pernah Melihat Dengan Buta Non Fisik Itu Oleh Allah Disamakan Dalam Al-Quran Artinya Dia Pernah Melihat Dia Tahu Sebetulnya Tapi Kemudian Tidak Mau Tahu Lagi Itu Namanya Buta Non Fisik Atau Dalam Kata Lain Buta Tapi Pernah Melihat Itu Namanya Amyun Omyun Sulat Timur Jarad Dalam Bahasa Arab Tiga Huruf Omyun Artinya Buta Tapi Pernah Melihat Sebelumnya Bapak Ibu Coba Kita Bacakan Dulu Beberapa Ayat Yang Terkait Dengan Buta Tapi Dari Lahir Yang Yang Bisa Disembuhkan Oleh Nabi Isa Itu Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Itu Buta Dari Lahir Sebetulnya Bukan Buta Yang Pernah Melihat Bukan Tapi Buta Yang Dari Lahir Kalimat Kalimatnya Kumhun Silahkan Pak Rodian Mohon Bantuannya Kita Bacakan Surat Ali Imran Surat Ketiga Ayat Ke 49 Pak Silahkan Masih Di Mute Pak Rodian Ya Pak Ali Imran Ayat 49 Dan Sebagai Rasul Kepada Bani Israel Dia Berkata Aku Telah Datang Kepada Kamu Dengan Sebuah Tanda Murtizat Dari Tuhan Mu Yaitu Aku Membuatkan Bagimu Sesuatu Dari Tanah Berbentuk Seperti Burung Lalu Aku Meniupnya Maka Ia Menjadi Saikar Burung Dengan Izin Allah Dan Aku Menyembuhkan Orang Yang Muta Sejak Lahir Dan Orang Yang Bermenyakit Kusta Dan Aku Menghidupkan Orang Mati Dengan Izin Allah Cukup Pak Rodian Kita Garis Bawahi Tadi Orang Yang Buta Sejak Lahir Kalimatnya Kata-kata Ubri Itu Diambil Dari Kata Bari Itu Sebetulnya Menarik Memutus Memotong Tapi Tidak Kita Bahas Dan Aku Menyembuhkan Orang Yang Buta Tapi Akmaha Yaitu Kumhun Yang artinya Orang Yang Buta Sejak Lahir Bukan Orang Yang Buta Tapi Pernah Melihat Bukan Tapi Buta Sejak Lahir Demikian Pula Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Kalimatnya Juga Hampir Sama Yaitu Pada Surah 5 Al-Ma'idah Ayat 110 Gak Bapa Gak 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 Dan Ingatlah Ketika Engkau Menciptakan Burung Darah Dari Tanah Liat Kemudian Engkau Tiupkan Betul-betul Menjadi Burung Yang Bisa Terbang Dengan Izin Saya Kata Allah Subhanahu Dan Engkau Menyembuhkan Menjadikan Orang Yang Buta Sejak Lahir Bisa Melihat Kembali Dan Juga Orang-orang Yang Kusta Sembuh Jadi Ini Buta Sejak Lahir Atau Dalam Konteks Fungsi Mata Berarti Fungsi Mata Yang Pertama Yaitu Fungsi Mata Untuk Melihat Atau Mempersepsikan Objek Menangkap Cahaya Dan Mempersepsikan Objek Atau Material Itu Fungsi Mata Yang Pertama Itu Dalam Al-Quran Namanya Kumhun Atau Akmaha Buta Sejak Lahir Nah Tapi Ada Buta Yang Kedua Yaitu Om Yun Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Om Yun Tadi Kumhun Sekarang Om Yun Nah Ini Beda Butanya Buta Sejak Buta Pernah Melihat Itu Um Yun Dan Juga Sama Dengan Buta Yang Non Fisik Jadi Orang Yang Sesat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Dinamakan Buta Buta Um Yun Tapi Butanya Bukan Kumhun Kenapa? Karena Dia Pasti Tahu Kebenaran Cuma Menjadi Buta Karena Tidak Lagi Bisa Melihat Kebenaran Nanti Nanti Kita Akan Saksikan Bagaimana Proses Butanya Itu Sama Seperti Proses Butanya Mata Tadi Karena Sel-sel Untuk Mendapatkan Warna Tadi Tiga sel Tadi Itu Rot Kone Dan Satu Lagi Ganglion Sel Di retina Itu Rusak Atau Tidak Ada Kalau Mata Tadi Untuk Fungsi Yang Pertama Hanya Membutuhkan Sel Itu Saja RGB Kalau Dalam Situasi Kehidupan Kita Dalam Inner Realiti Kita Lebih Dari Itu Membutuhkannya Bapak Ibu Tapi Bentuknya Akan Menjadi Sel Juga Ini Disebut 30 Kali Dalam Al-Quran Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Kata-kata Om Yun Ini Lebih Banyak Daripada Kumhun Kumhun Hanya Dua Kali Kumhun Hanya Dua Kali Om Yun Disebut 30 Kali Dalam Al-Quran Coba Salah Satunya Kita Baca Surah Kedua Ayat Kedelapan Belas Parodian Mohon Bantuannya Silahkan Mereka Tuli Bisu Dan Buta Sehingga Mereka Tidak Dapat Kembali Sumun Bukmun Um Yun Sumun Bukmun Um Yun Bisu Tuli Um Yun Buta Um Yun Buta Fahum Layar Jiun Maka Dia Tidak Bisa Kembali Lagi Maksudnya Bukan Buta Secara Fisik Tapi Buta Secara Apa Namanya Akal Fikiran Atau Hidayah Jadi Inner Reality Tadi Buta Realitas Di Dalam Inner Realitas Tadi Bapak Ibu Um Yun Nah Demikian Pula Ini ada Sudah Saya Catatkan 30 kali Penyebutan Um Yun Di Dalam Al-Quran Bapak Ibu Di Masing-masing Surat Dan Ayat Nanti Kalau Bapak Ibu Mau Buka Masing-masingnya Silahkan Selalu Berkaitan Dengan Buta Pernah Melihat Buta Pernah Melihat Atau Buta Tidak Dari Lahir Dan Juga Bukan Buta Yang Fisik Bukan Untuk Buta Non-fisik Maksudnya Sekarang Coba Kita Buka Satu Untuk Menunjukkan Buta Buka Buka Bukan Dari Lahir Yaitu Abdullah Ibn Umi Maktum Sahabat Rasulullah Yang Terkenal Meminta Meminta Wajangan Dari Rasulullah Di Surat Abasa Surat Ke-80 Ayat Kedua Silahkan Para Dian Abasa Ayat Kedua Karena Seorang Buta telah datang kepadanya Abdullah bin Umi Maktum ya, jadi kalimatnya ayat pertamanya kan Abbasawatawanlah, ayat keduanya Anja'ahul A'ma ketika datang seorang buta yaitu Abdullah ibn Umi Maktum A'ma disibut disitu artinya Abdullah ibn Umi Maktum adalah orang yang buta tapi pernah melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah bukan buta yang sejak lahir nah ini rangkaian rangkaian ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, 30 kali disebut untuk menunjukkan buta yang non-fisik atau buta yang pernah melihat yang namanya A'ma nah yang menarik adalah salah satu dari 30 ini, yaitu di ke-16, ayat ke-16 maksudnya di nomor 16 yaitu ayat ke-46 dari surat Al-Hajj itu bercerita tentang hubungan antara buta tadi itu dengan apa yang ada di dalam dada atau jantung Bapak Ibu yang dirahmati Allah coba kita buka ayatnya silahkan Pak Rodian surat ke-22 Al-Hajj ayat ke-46 baik Al-Hajj ayat ke-46 Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami telinga mereka dapat menemani sebenarnya bukan mata itu yang buta tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada jadi Bapak Ibu ini ayatnya terima kasih Pak Rodian apa mereka tidak pernah berjalan di atas muka bumi artinya mempelajari nanti kata kulub disebut dua kali berfikir artinya kalau orang tidak berfikir dia buta Bapak Ibu atau telinga yang bisa mendengar maka sesungguhnya yang buta itu bukan mata ini bukan mata fisik walaqin ta'mal kulub lagi walaqin ta'mal kulub lati fis sudur akan tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada kita langsung shortcut ya mungkin tidak dijelaskan secara rinci tapi yang dimaksud kemudian adalah jantung Bapak Ibu karena di dalam dada ya alati fis sudur makanya mungkin saya lompat saja langsung langsung konklusinya adalah jantung nanti lain waktu kita bisa menjelaskan lebih detail nah tapi kok buta jantung buta jantung dan tadi tidak berfikir tidak berakal tadi jantungnya tidak berakal maka menjadi buta Bapak Ibu nah disinilah kita kita memahami kita mengerti bahwa tadi fungsi mata manusia tadi dua yaitu yang satu menangkap situasi dan menjadikannya objek di dalam diri kita maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya fungsi mata non materi ini menggambarkan informasi dan persepsi yang masuk ke jantung dari mata kita ini saya cari-cari gambar yang cocok itu gak ketemu ya semalaman cari gambar makanya itu saya kosongin aja saya gambar sendiri aja lah ini mata Bapak Ibu ya mohon maaf nih kalau gambarnya jelek ini mata ya sampai ke otak kita tadi nah ini otak ya maaf nih gambarnya begini aja otak tapi akan langsung sampai kepada jantung kita Bapak Ibu nah lewat apa lewat elektrik impuls tadi itu impuls listrik tadi yang di awal tadi Bapak Ibu ya jadi ketika kita melihat orang yang mungkin kita dendam Bapak Ibu yang dirahmati Allah atau pernah menzolimi kita jantung kita langsung berubah duk-duk 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 ritme getarannya atau dinamakan HRV heart rate variability jadi bukan bukan rate-nya saja tapi variability-nya ya heart rate variability ini heart rate variability langsung berubah Bapak Ibu langsung berubah dari mata ke otak sampai ke jantung sampai ke jantung demikian pula sebaliknya kalau kita melihat orang misalkan memperlakukan kita kita dihormati kita disayangi jantung kita akan berdetak dengan lebih tenang heart rate variability-nya duk-duk 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 gitu ya nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah maka buta tadi itu tentu bukan buta mata ya bukan buta mata untuk yang nomor satu tadi untuk yang fungsi pertama tapi buta persepsi tadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjadikan jantung kita itu buta juga yang dimaksud jantung buta itu apa kalau lihat orang seneng deg-degan duk-duk duk-duk dari mana dia dapat itu jangan-jangan jangan-jangan anu dia gak mungkin bisa begitu dia kalau bukan anu kalau bukan ini pasti begini atau deg-dekannya kapan saya dapat kok dia lagi kok saya enggak kok anu deg-degan itu semua itu semua akan direkam di jantung atau marah atau kesel atau apapun itu lah ini proses yang luar biasa membutakan jantung istilahnya buta kenapa? karena koneksinya kepada mata koneksinya kepada mata langsung koneksinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah saya enggak tahu mudah-mudahan saya cukup bisa menjelaskan Bapak Ibu sekarang kita ke poin intinya sebagaimana mata fisik tadi menangkap cahaya tadi coba kita hapus dulu biar rapih sebentar ini ya kita hapus dulu biar rapih Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebagaimana fungsi mata yang pertama yaitu menangkap cahaya kemudian membawanya menjadi electrical impulse atau getaran listrik sampai kepada jantung di nomor yang pertama membutuhkan sel yang mengubah foton menjadi getaran listrik sel ya tulisannya kurang bagus kalau ini bukan salah komputer jadi ini membutuhkan sel namanya tadi ada tiga tadi ya selnya ya rod saya ulangi lagi rod kemudian kone ini karena bentuknya itu ya dan ganglion Bapak Ibu ini ya ini dia yang mengubah tadi menjadi listrik tadi nah demikian pula menangkap situasi ini ini membutuhkan sel juga Bapak Ibu sel juga kenapa kok orang ada situasi yang menurut orang lain contoh anak-anak kecil ada situasi banjir di televisi kita sering lihat banjir dilaporkan banjir dimana-mana coba lihat orang-orang tuanya orang-orang tuanya khawatir takut mukanya aduh stress anak-anak kecil lagi ngapain anak-anak kecil lagi mandi-mandi lagi berenang-berenang dia ketawa-ketawa padahal itu airnya kotornya luar biasa orang tuanya pasti khawatir jangan di situ kotor anak-anak kecil gak mau anak-anak kecil punya inner reality yang tidak sama lagi dengan orang tua gitu orang-orang tuanya itu itu selnya tuh masih ada tuh mereka kenapa kita kita kan pernah jadi kecil juga kenapa kita gak bisa seperti itu lagi ya menjalani kehidupan ini Bapak Ibu kenapa karena selnya sudah mulai hilang sebagaimana mata tadi kalau sel rot sel kon dan sel ganglionnya sudah mulai hilang kita tidak lagi sensitif melihat Bapak Ibu selnya sudah mulai hilang gitu apa sel yang dimaksud untuk menangkap situasi persepsi objek yang non materi ini dia adalah Al-Quran Bapak Ibu disinilah perintah menghafal Al-Quran ini dia ini dia Bapak Ibu ini berlaku seperti sel rot sel kon dan ganglion kepada mata kita fisik kenapa dia harus diulang diulang kan menghafal Al-Quran itu diulang nanti ada kalimatnya nanti kita buka dan ingat ingatlah kenapa untuk supaya dia menjadi sel-sel kecil di dalam tubuh kita di dalam diri kita di dalam persepsi kita ketika terjadi sesuatu muncul dia langsung diubah menjadi satu realitas yang baik bagi dia bukan realitas yang buruk sehingga dalam menghadapi kehidupan santai aja bahagia gembira Bapak Ibu dari mana datangnya gembira bahagia itu dari sel ini dari sel pemahaman sel pemahaman Al-Quran maka kalimatnya nanti wasguru ma'fi wasguru ma'fi Bapak Ibu yang dirah mati Allah gitu ya nah coba kita bacakan nih Pak Rodian surat kedua ayat 63 ini perintah menghafal Quran dan juga nanti lanjutannya di ayat berikut silahkan Pak baik Al-Baqarah ayat 63 dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung sinai di atasmu seraya berfirman pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa terima kasih Pak Rodian dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa takwa ini nama nama istilahnya bahasa agamanya bahasa Al-Quran takwa bahasa matanya tadi persepsi yang benar persepsi yang benar ini berkali-kali sudah kita pernah bahas Bapak Ibu bukankah semua ini milik Allah bukankah kita sendiri juga milik Allah kenapa kita harus resah kenapa kita harus gelisah kenapa kita harus takut itu kan persepsi namanya takwa dari mana datangnya itu ingat ingatlah apa yang ada di dalam kitab yang diberikan kepada kamu agar kamu bisa dengan mudah bertakwa ingat ingatlah apa yang ada di dalam kitab yang diberikan kepada kamu nanti ada ada bedanya kalimat apa yang ada di dalam kitab itu maka itu kita akan temukan orang yang menghafal Quran tapi tidak menghafal isi maksud di dalamnya mafihi itu tidak menjadi jaminan orang itu bisa persepsinya bisa benar tidak jadi jaminan ada orang yang hafal Quran 30 juz homoseksual ada orang yang hafal Quran 30 juz etitudenya luar biasa banyak kejadian dimana-mana kenapa karena yang dihafal bukan mafihi padahal perintahnya mafihi isinya isinya apa ibu mafihi ya kalau yang kalau menghafal Quran terus taqwa pasti kalimatnya begini wazkuruhu la'an lakum tatakun hafalkanlah Quran agar kalian bertakwa tapi yang dimaksud Allah wazkuru mafihi hafalkanlah apa yang ada di dalamnya jadi kita menghafal Quran itu untuk bisa merasakan isinya bapak ibu itu maksudnya ya itu maksudnya dan nanti keliru kalau tidak tidak di isinya itu tidak dirasakan itu keliru nanti ya gitu ya oke satu lagi ini ayat ini ada dua seperti ini ya ini ini perintah dulu disampaikan kepada Bani Israel tapi disampaikan kepada kita di dalam Al-Quran dan nanti secara spesifik ada empat kali Allah katakan walakot yasarnal Quran alizikri fahal mimbud akhirnya sebelum itu kita baca dulu surat ke-7 ayat 171 silahkan Pak Rodian doang bantuannya untuk dibacakan lagi terjemur Al-A'raf ayat 171 dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka dan kami firmankan kepada mereka peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu serta ingatlah selalu amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang bertakwa iya terima kasih Pak Rodian jadi ketika diangkat gunung Tursina seperti sebuah naungan di atas mereka seperti atap gitu ya dan mereka betul-betul dalam rasa takut kalau gunung ini jatuh menimpa mereka Allah disitu berfirman kepada mereka pegang teguhlah apa yang kami berikan kepada engkau yaitu kitab yaitu taurat maksudnya dalam hal ini secara lebih spesifik 10 ayat dari taurat dan ingat ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa sama seperti ayat yang tadi ayat 64 dari surat Al-Baqarah tadi sama nah itu ini perintah secara tidak langsung di dalam Al-Quran walaupun kepada Bani Israel tapi ada di dalam Al-Quran untuk kita nah sekarang perintah langsungnya terhadap Al-Quran nah surat Al-Qamar surat ke-54 terulang 4 kali ayat ini yaitu ayat 17 ayat 22 ayat 32 dan ayat 40 Bapak Ibu yang dirahmati Allah perintah langsungnya kepada Al-Quran silahkan bantuan dia untuk dibacakan Al-Qamar surat ke-54 ayat 17 dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan maka adakah orang yang mampu mengambil pelajaran kemudian yang 22 dan sungguh telah kami mudahkan gak usah gak usah sama artinya sama jadi terima kasih Pak Rodian jadi walakot yasarnal qur'ana li zikri fahal mimud dakir kalimatnya tadi untuk peringatan dibacakan oleh Pak Rodian dalam terjemah tadi padahal di awal tadi selain selain peringatan itu adalah zikr zikr itu ingat bapak ibu maaf oh maaf tadi kepencet seperti tadi ingat ingatlah isi di dalamnya agar kalian bertakwa selain dia menjadi peringatan juga sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat menjadi zikir maka adakah yang mau mengambil pelajaran 4 kali walakot yasarnal qur'ana li zikri fahal mimud dakir tadi zikir zikir tadi Taurat disebut zikir juga 171 wazkuru maafihi kalimatnya wazkuru maafihi la'alakum tatakun wazkuru maafihi la'alakum tatakun dan ingat ingatlah wazkuru maafihi la'alakum tatakun ingat ingat sekarang walakot yasarnal qur'ana li zikri fahal mimud dakir adakah yang mau mengambilnya mengambil pelajarannya atau menjadi pengingatnya menjadi pengulang-ulang zikirnya tentu bukan bukan kitabnya tapi maafihi apa yang ada di dalamnya maafihi itu maafihi walakot yasarnal qur'ana li zikri fahal mimud dakir tadi wazkuru maafihi dalamnya isinya isinya maka itu kalau ada anak cucu kita sekarang ada program menghafal qur'an bagus alhamdulillah silahkan sebanyak-banyaknya kalau perlu 30 juz hafalkan qur'an tapi tidak berhenti di situ pr berikutnya adalah yang lebih penting justru memberikan penjelasan maafihi kepada mereka tentu akan lebih mudah kalau orang sudah hafal qur'an dijelaskan isinya itu lebih mudah tapi kalau hanya menghafalnya saja maka belum masuk kepada maafihi ini rentan terjadi penyelewekan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bukan berarti tidak ada gunanya tentu saja ada gunanya cuma harus sampai kepada maafihi apa yang ada di dalamnya isinya kalau tidak begitu repot saya ambil contoh yang pernah kita bahas juga saya ulangi contoh ini karena ternyata banyak berkesesuaian dengan kehidupan kita yaitu surat kedua surat Al-Baqoro kalau tadi kita buka ayat 64 ini ke atas satu ayat yaitu 63 mohon bantuan Pak Rodian untuk dibacakan 63 ini saya ambil contoh saja Quran surat kedua ayat 63 Al-Baqoro ayat 63 dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu maaf Pak para diat 62 62 62 62 62 maaf ya 62 sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in siapa saja diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan mereka mendapat pahala dari Tuhannya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati terima kasih Pak Rodian coba bayangkan kalau tidak dijelaskan ini Bapak Ibu kalau hanya dihafalkan saja kemudian dibaca terjemahnya inilah cikal bakal orang-orang yang berpikir liberal semua agama sama kok kata Allah Allah yang bilang itu dalam Quran mana ayat 62 dari surat Al-Baqarah orang yang beriman orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani orang-orang yang menjembah matahari dan lain-lain sebagainya kalau mereka beriman kepada Allah maka balasannya di sisi ropnya dan mereka tidak akan pernah ada rasa takut dan rasa sedih jadi semua agama sama kalau dibaca begitu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau dihafal cuma begitu saja harus dijelaskan Bapak Ibu harus dijelaskan maka itu kan kadang kita suka bingung kok ada orang belajar pesantren sana pesantren sini kuliah ke luar negeri tahun-tahun pemikirannya begitu dia mendalilkan dari ayat ini 62 Bapak Ibu hafal padahal di ayatnya tentu saja kalau dibaca begitu saja ayat 62 ini seolah-olah semua agama sama yang penting orang itu beriman kepada Allah yang penting percaya kepada hari akhirat yang penting berbuat kebaikan padahal konteks dari ayat ini adalah berbicara kepada Bani Israel karena ayat itu dimulai pembahasannya yaitu dari kita mundur ke ayat yang ke 41 40 maaf ayat ke 40 jadi jadi di dalam Al-Quran Bapak Ibu yang mirahmati Allah gaya bahasa Allah mengajarkan kepada kita ada beberapa rupanya yang pertama ada Allah langsung bicara kepada kita ya yuhalazina amanu kutiba alaikum siyah wahai orang beriman yang dipanggil kita diwajibkan kepada kalian puasa itu langsung ada lagi gaya Allah memberikan pelajaran kepada kita melalui cerita para nabi dan bagaimana Allah menjelaskan rangkaian ceritanya dan ada gaya yang ketiga yaitu Allah mengajak bicara berbicara kepada Bani Israel kita menjadi orang ketiga yang mendengarkan memperhatikan percakapan itu Bapak Ibu yang mirahmati Allah memperhatikan percakapan itu dari situ pola pelajaran atau cara mengajarkan yang luar biasa misalkan kita ingin mengajarkan misalkan ada seorang manajer manajer baru dia akan dia ditunjuk menggantikan manajer lama oleh direkturnya maka cara salah satu cara direktur yang cerdas menjelaskan kepada manajer yang baru ini adalah dengan mengatakan kepada manajer lama kamu ingat gak dulu waktu kamu bikin ini bikin itu bikin ini bikin itu nah itu semua itu gagal waktu itu begini itu manajer baru yang diajak ikut dalam diskusi itu mendengarkan saja harusnya disitu dia belajar berarti saya gak boleh melakukan kesalahan itu berarti saya gak boleh melakukan kesalahan ini berarti saya harus improve disini berarti saya harus improve disitu itu gaya salah satu gaya cara Allah mengajarkan kepada kita termasuklah dalam surat Al-Baqarah ini yang amat panjang ini gaya pembicaraan itu memakan memakan porsi yang amat banyak mulai dari ayat ke-40 sampai ayat ke-124 Bapak Ibu yang dirahmati Allah coba kita perhatikan ya ayat ke-40 panggilan Allah langsung kepada Bani Israel sampai ayat 124 nanti di tengah-tengah itu pembicaraan dialihkan sedikit-sedikit kepada kita dihalihkan sedikit-sedikit kepada kita kepada kita yang mendengar mohon-mah Tuhan parodian untuk bacakan ayat ke-40 Al-Baqarah ayat 40 wahai Bani Israel ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja jadi mulai dari ayat 40 terima kasih parodian bicaranya kepada Bani Israel tapi kita yang mendengar kita yang melihat kita ini manajer baru menggantikan Bani Israel yang dulu menjadi manajer ini istilah saya menjadi manajer di dunia ini maka itu nanti ada kalimatnya kalau Bapak Ibu perhatikan juga di misalkan ayat yang ke-47 di bawah itu coba 47 mau bantuan Pak Rodian lagi untuk dibacakan 47 Al-Baqarah ayat 47 Wahai Bani Israel ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu iya jadi kalimatnya ya Bani Israel pakai Fi'il Maldi dulu saya melebihkan kamu dari atas semua manusia yang lain di atas muka bumi ini dulu manajernya di bumi ini istilah saya ya manajer itu adalah Bani Israel karena gak becus diganti oleh Allah oleh sepupunya yaitu dari kalangan Quraish yaitu Nabi Muhammad tidak lagi terbatas hanya kepada Bani Israel atau kepada Arab saja tapi kepada seluruh manusia artinya kita sekarang orang beriman nah manajer baru ini di briefing oleh Allah SWT cara briefingnya salah satunya adalah dengan mengetengahkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh manajer lama jadi ayat 62 tadi ayat 62 tadi konteksnya adalah ketika Allah berbicara kepada Bani Israel menjelaskan dulu orang beriman dari kalangan Bani Israel dulu pernah agamanya namanya Hadu Yahudi dan juga mereka marganya adalah Israel Israel itu kan nama nama dari Nabi Yaakub itu anak keturunannya Bani Israel namanya kalau mereka beriman dulu mereka membantu Nabi Isa namanya Nasoro demikian juga pada zaman Sabiin yang beriman dari mereka semua akan Allah balas kalau sekarang di bawah manajer baru semuanya harus Islam apa Ibu yang dirahmati Allah konteksnya begitu itu itu maksudnya ini ingat-ingatlah apa yang ada di dalamnya itu maksudnya itu bagaimana kesannya Allah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana caranya Allah itu mafihi itu itu yang membuat orang tadi Bapak Ibu bisa melihat realitas hidup tadi fungsi mata manusia dua tadi bisa menangkap situasi realitas hidup dengan baik dan benar karena sel-sel Al-Quran ini diulang-ulang ingat-ingatlah apa yang ada di dalamnya setiap hari diulang setiap hari diulang setiap hari diulang maka jadilah dia menjadi sel yang hidup di dalam diri seseorang Bapak Ibu nah bagi kita tentu saja jangan tidak perlu kita membayangkan harus hafal 30 just enggak enggak perlu demikian maka itu Alhamdulillah ada surat-surat yang pendek nah misalkan gini Bapak Ibu maksud saya tadi kita sudah jelaskan ayat 62 tadi kalau orang tidak memahami konteks keseluruhan surat Al-Baqarah dia hanya ambil satu surat saja satu ayat saja ayat 62 ini pasti keliru jadinya karena apa karena dia enggak hafal seluruh isi surat Al-Baqarah dan tidak paham maka luar biasa deviasinya penyimpangannya luar biasa oleh Allah diberikan sebetulnya kita hadiah yaitu Juz Amna Juz 30 ini yang menjadi bahasan kita pendek-pendek dia itu jadi lebih mudah kita memahami konteksnya karena satu surat sudah itu ada konteks di dalamnya apa konteksnya ini itu seperti yang pernah kita bahas misalkan surat Al-Buruj misalkan betapa Allah ingin menunjukkan Allah Maha Pengampun dari ayat ini nanti koneksinya kepada ayat itu surat At-Torik yang kita bahas yang lalu ada pulsar ada juga tali pusar disitu menunjukkan siapa kita kemana kita dan seterusnya itu konteksnya lebih mudah kalau bisa kita menghafalkan Juz 30 ini sebagai bahan sel di dalam mata kita untuk melihat realitas kehidupan kita dialah yang menyaring mengubahnya menjadi energi muncul dia jadi kalau Al-Quran itu dijaga diulang akhirnya dia menjadi sel di dalam penglihatan kita itu kalau ada kesulitan kita akan lihat oh iya dulu misalkan surat Al-Buruj dulu orang beriman itu dibakar hidup-hidup kalau ada orang melemahkan semangat kita Allah kamu ngomong apa sekarang aja kamu ustad misalkan jadi rajin ke masjid dulu kan melemahkan semangat kita kita kembali kepada surat Al-Buruj tadi betapa Allah maha pengampun betapa Allah maha memberikan peluang kepada kita selama kita masih hidup dan lain sebagainya itulah maksud dari sel tadi kalau di mata fisik selnya namanya sekali lagi saya ulangi sedikit namanya kon dan rod juga ganglion Bapak Ibu tapi kalau di mata non fisik kita yang yang tadi potensi butanya menjadi akma itu adalah Al-Quran sel-selnya itu sel-sel kecilnya itu ayat demi ayatnya surat demi suratnya maksud di dalam surat itu maksud perubahan kata-katanya itulah yang menjadi sel di dalam persepsi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah supaya kita tidak buta tidak akma kalau kita sampai akma nanti kita coba kita baca satu lagi maaf tadi kita buka surat ke-20 Pak Rodian untuk terakhir kita tutup ini surat ke-20 surat Toha ayat 124 dan 125 akma buta kalau buta di dunia ini buta dari Al-Quran maksudnya maka buta juga nanti di akhirat ketika dibangkitkan akma juga Bapak Ibu silahkan Surat At-Taha ayat 124 dan 125 dan barang siapa berpaling dari peringatanku maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta ayat 125 dia berkata ya Tuhanku mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dapat melihat terima kasih Pak Rudian jadi kalimatnya Faman Al-Quran Al-Quran Faman Zikri Zikri itu Al-Quran Al-Quran Makanya Surat ke-29 ayat 45 itu Surat Al-Kabut ayat 45 itu kalimatnya begini solat itu adalah Zikir terbesar kenapa Zikir terbesar karena di dalamnya ada bacaan yang wajib cuma satu yaitu bacaan Al-Quran Al-Fatihah itu apa yang biar dirahmat Allah jadi Faman A'rodo Al-Zikri di Surat Toha ini Fa'innalahu ma'ishyatan donka wa nahsiruhu yawmal kiamati akan dibangkitkan dalam keadaan buta kenapa? karena di dunianya buta berpaling dari Al-Quran tadi berpaling dari Al-Quran jadi supaya tidak buta kita wajib juga ini maaf ya saya menggunakan kata wajib ini bukan ingin mendului hukum yang sesungguhnya tapi maksud saya dalam konteks agar kita tidak buta maka wajib juga kita menghafalkan bagian dari Al-Quran tidak perlu semuanya memang tidak semuanya tapi bagian dari Al-Quran setidak-tidaknya surat-surat pendek itu kita hafal dengan konteks di dalamnya ma'fihi Bapak Ibu yang dirahmati Allah agar itu terulang 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 jadi gini Bapak Ibu ya kenapa sih orang orang hafal orang hafal Quran itu jadi gini hafal Quran itu bukan berarti oh hafal 30 juz dia bukan itu tapi orang yang menjaga Al-Quran setiap hari namanya Hafiz menjaga setiap hari dia jaga dia ulang dia ulang dia ulang dia ulang setiap hari kalau hari itu bolong dia harus bayar dua kali tiga kali lipat baru masuk ke dalam dirinya itu Hafiz tapi kalau hafal 30 juz terus tidak diulang itu bukan Hafiz pernah banyak orang menghafal sampai 30 juz setor sampai 30 juz tapi kemudian kalau ditanya sekarang mana hafalan kamu wah sudah gak tahu lagi Ustaz itu paling ada sisa-sisa aja satu juz dua juz itu bukan Hafiz karena dia tidak menjaga kalau Bapak Ibu umpamanya hafal setengah juz juz 30 misalkan surat-surat pendek Ibu jaga Bapak jaga setiap hari setiap hari Hafiz juga walaupun tidak 30 juz jadi menjaga aja itulah yang Hafizul Quran menjaga aja itu tentu nanti akhirnya kan berdampak pada kehidupan kita penjagaannya itu itu namanya Hafiz Hafiz Quran baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah saya pikir ini saja salah satu adab kita kepada Al-Quran pertanyaannya tadi kenapa kita harus menghafal Quran jawabannya adalah karena Al-Quran merupakan sel seperti rot dan kon serta ganglion bagi fungsi mata kita yang fisik Al-Quran adalah sel bagi fungsi mata kita yang non-fisik maaf tadi saya lupa menyebut satu kata yang penting maaf ya maaf saya kembali sebentar warna bisa terlihat oleh mata kita karena ada pembanding persepsi kita itu bisa muncul bagi kehidupan kita atas situasi yang terjadi dalam kehidupan kita karena adanya pembanding di dalam diri kita Bapak Ibu kalau pembandingnya itu negatif selalu apapun itu akan negatif tapi kalau pembandingnya positif maka selalu semua akan positif Bapak Ibu yang mirah itulah Al-Quran Bapak Ibu itulah Al-Quran cara kita bisa melihat kehidupan ini baik Allah Al-Abi Sohab saya pikir ini saja mudah-mudahan saya cukup bisa menyampaikannya karena memang ini saya yakin tidak mudah dan saya yakin Bapak Ibu semua bisa mendapatkan poin besarnya big poinnya Allah Al-Abi Sohab saya kembalikan kepada Pak Odian Bilahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah dapat tambahan ilmu yang luar biasa banyak yang belum kita paham yang bagian yang non-fisik tadi utamanya mudah-mudahan kita mendapatkan Taufiq untuk melaksanakan ini mungkin hidayah dulu baru Taufiq baik selanjutnya kita untuk mengembangkan waktu sekarang sudah jam 7 kurang 10 kira-kira sampai jam berapa kita tanya aja ya mungkin jam 7 lewat 10 gitu ya baik kita seperti biasa kita ambil dari chatroom saya langsung saja membacakan yang ada disini pertama yang dari Pak Iskandar Iskandar Abdullah Assalamualaikum Ustaz perihal buta pernah melihat pernah melihat buta pernah melihat buta hati pada kebenaran hidayah apa penyebabnya Ustaz sampai buta hidayah tersebut tidak dapat kembali lagi Quran Al-Baqarah ayat 18 iya jadi orang yang buta hati buta tuli dan wisu tadi itu layar ji'un tidak bisa kembali lagi dia itu karena kalau Bapak nanti Bapak baca ayatnya disitu adalah orang-orang yang menipu Allah mereka merasa menipu Allah padahal Allah lah yang menipu mereka Allah lah yang menipu mereka apa maksud menipu itu karena merasa sudah ada di sudah ada di sudah paling bener sudah paling bener merasa paling bener aja dia jadi apa-apa dia gak mau dirasihati gak bisa dibilangin gak bisa ini karena dia merasa paling bener amal dia merasa paling banyak pengetahuan dia merasa paling tinggi gitu ya apapun itu dia yang paling benar nah itulah ciri-ciri dari orang yang nifak munafik nah nanti ciri lainnya seperti ria pengen pamer pengen tampil dan lain sebagainya harus di harus di apa jadi orang nifak itu memang tidak mudah ya karena dia merasa menipu Allah padahal Allah lah yang menipu dia ya mereka mengatakan beriman padahal sebetulnya dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia cuma pengen tampil aja kepingin menang terus kepingin egonya dia sendiri aja gitu itulah orang yang sulit kembali ya karena tadi penglihatan mata kemudian pendengaran atau telinga dan juga mulutnya tuli, bisu dan buta tadi gitu ya demikian ini ada sambungannya sebenarnya dari Pak Iskandar ini kait dengan terhadap imam Al-Bukhari yang pernah buta gitu di mana beliau bisa melihat kembali ketika membaca surah ayat dan pada saat yang bersamaan ibu danya yang membaca ayat yang sama apakah yang dialaminya buta fisik bawaan atau selainnya mohon berbagi Ustaz kalau ada punya ceritanya iya sependek yang saya tahui itu adalah buta fisik buta fisik tentu bisa melihat lagi karena banyak dalam segi kedokteran atau medis kita bisa mengetahui ada beberapa buta karena kortisol yang berlebihan yang berasal dari glikogen atau gula yang tidak bisa dijadikan energi oleh pancreas atau diabetes buta karena diabetes jadi yang dimaksud dalam kisah Imam Bukhari itu tentu saja buta fisik yang dimaksud tapi kalau mungkin ada pendapat yang lain yang dimaksudkan mungkin buta non fisik saya tidak terlalu tahu detailnya dan kebenarannya yang mana baik ini ini mungkin sering pengalaman saja dari Pak Ginalolo aku ingat ibuku mengajarkan kalau ketemu anjing galak orang gila baca sumumbuk mumbuk mumbuk maaf salah-salah tulisannya saya nggak tahu ini dari mana dari tapi ya apa saja yang dibaca dari Al-Quran itu biasanya memang wabil khusus kepada binatang itu itu berdampak berdampak jadi tapi kalau sumumbuk mumbuk 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 tuli kemudian buta secara bukan secara harfiah atau bukan secara fisik demikian ini dari Dewi Astuti Assalamualaikum Ustaz pelajaran buta ini ada hubungannya dengan Quran Surat 20 24 An-Nur ayat 35 36 39 40 mohon penjelasannya baik kita tampilkan lainnya ya jadi tadi yang ibu maksud itu adalah kalimat Allah Nurun ala Nur gitu ya cahaya di atas cahaya jadi di surat An-Nur surat ke-24 kata-kata buta nanti disebutkan dalam ayat ke-61 jadi cahaya di atas cahaya itu sebetulnya memang tafsirnya banyak sekali termasuk miskatnya termasuk minyaknya yang tidak berasal dari barat dari timur itu banyak sekali jadi mungkin tidak bisa kita jelaskan secara ringkas demikian saja tidak bisa tapi satu kata yang menarik adalah Allah Nurus Samawati Wal'ar Allah lah cahaya langit dan bumi ini yang menjadikan kita bisa melihat langit bumi kenyataan realitas itu karena Allah Allah yang memberi Allah yang mencipta Allah yang ada maka Nurun ala Nur cahaya di atas cahaya itu sangat bisa kemudian menjadi kepahaman bahwa Al-Quran disebut cahaya dan Allah pemilik Al-Quran jadi Nur cahaya itu Al-Quran ala Nur di atas cahaya ada pemiliknya yaitu Allah yang juga cahaya apakah kemudian Allah berbentuk cahaya atau kecepatan cahaya itu persoalan yang lain lagi banyak sekali kemana-mana ini nanti penjelasannya ini panjang sekali dan berbagai aspek yang bisa dibahas dari ayat-ayat tersebut yaitu surat al-Nur jadi saya pikir kita cukupkan disitu saja Nurun al-Nur yaitu Al-Quran itu cahaya dan demikian pula pemilik Al-Quran atau penulisnya atau pemiliknya bukan penulisnya yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nur Nurus Sabawati yaitu juga cahaya jadi cahaya di atas cahaya Allah cahaya Al-Quran juga cahaya Nurun al-Nur demikian kira-kira singkatnya berikutnya dari Ibu Yayu izin bertanya Ustaz manusia untuk bisa melihat benda wujud atau wujud perlu cahaya dan manusia untuk bisa menerima kebenaran perlu cahaya juga dalam hal ini Al-Quran apakah Allah bermaksud menunjukkan korelasi antara dua cahaya tersebut ada peran malaikat yang diciptakan dari cahaya mohon pencerahannya bisa bisa saja bisa saja maksudnya demikian jadi apa tapi tidak terlalu ada korelasinya kalau kemudian mata fisik tadi ya karena mata fisik kan cahayanya dari cahaya yang lain cahaya matahari cahaya apapun yang secara elemennya itu mengandung foton tapi kalau cahaya yang dikirimkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita tentu melalui malaikat yang juga bercahaya demikian berikutnya dari Ibu Niswar Assalamualaikum Pak Ustad mau tanya apakah organ jantung kita merupakan salah satu representasi fisik dari kolbu atau bagaimana terima kasih iya jadi kolbu ini kata yang menarik Pak Niswar dan Bapak Ibu karena kolbu itu disebut berfikir tadi surat ke-22 surat ke-22 surat Al-Hajj ayat ke-46 tadi jadi apa Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di atas muka bumi ini bukan hanya perjalanan fisik tapi lebih kepada perjalanan non-fisik sehingga hati mereka bisa berfikir baru kemudian bukanlah mata yang buta tapi yang buta itu adalah kulubul latifis sudur yang ada di dalam dada nah di dalam dada itu kita tahu ada organ jantung yang rupanya juga memiliki akal memiliki daya rekam jantung itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah banyak penelitian yang sudah dilakukan mengenai itu salah satu yang sangat leading adalah penelitian yang dilakukan oleh sebuah institut namanya HeartMed Institute HeartMed Institute itu melakukan penelitian yang sudah amat advance untuk meneliti jantung jadi jantung itu ternyata bukan hanya otak memerintahkan jantung jantung juga memerintahkan otak bahkan lebih sering jantung yang memerintah kepada otak Bapak Ibu yang dirahmati Allah nah jadi dari situ sejauh ini bisa kita pahami bahwa yang disebut kulub tadi itu atau kolbun tadi itu adalah jantung jantung secara fisik secara fisik tapi secara metafisik adalah kesadaran kita tentu saja apa maksudnya consciousness kita atau diri kita atau ruh kita nah jadi jantung itu punya punya mekanisme berfikir punya mekanisme mengingat dan juga mekanisme untuk memberi perintah kepada organ lain termasuk dalam hal ini otak Bapak Ibu yang dirahmati Allah saya pikir itu sedikit tambahannya berikutnya ini dari buddhia sebenarnya sudah dijelaskan mungkin karena ini cukup penting takut salah persepsi juga saya baca pertanyaannya Assalamualaikum izin bertanya Ustaz mengenai Quran surat ayat surat 2 ayat 62 mereka orang non-Islam dalam hal ini orang masrani menanggapi surat ini berkata orang Islam mengapa tidak percaya kepada Qur'annya sendiri kan sudah jelas sebenarnya sudah dijelaskan bagaimana kita menanggapi pernyataan mereka karena saya masih awam mohon pencerahannya iya tadi sebetulnya ayat itu tidak boleh lepas dari konteksnya itu aja konteksnya kan bukan berbicara kepada jadi konteksnya harus dijelaskan secara keseluruhan bahwa bahwa ayat itu adalah ayat yang berbicara kepada Bani Israel yang terdahulu Bani Israel dulu memang menjadi umat yang memimpin dunia ini yang diberikan syariat oleh Allah itu Bani Israel dulu tapi kemudian sekarang diberikan kepada Rasulullah SAW yaitu sepupunya sepupu dari bukan sepupu sebetulnya tapi saudara lain ibu saudara juga tapi lain ibu kan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq itu saudara lain ibu satu bapaknya satu yaitu Nabi Ibrahim kemudian dari Nabi Ismail itulah keturunannya adalah Rasulullah SAW jadi mereka bersaudara itu sebetulnya secara garis keturunan nah kemudian Nabi Muhammad ini tidak hanya kepada satu kaum sebagaimana sebelumnya yaitu Bani Israel Bani Israel aja Nabi nya dari Bani Israel untuk Bani Israel kalau sekarang untuk seluruh manusia untuk seluruh manusia itu artinya yang sekarang kalau dulu ya memang Bani Israel maka itu tadi Allah mengajak bicara kepada Bani Israel kita sebagai yang baru sekarang ini kita mendengarkan kita memperhatikan bagaimana Allah menunjuk kepada kesalahan kesalahan Bani Israel dulu kamu saya perintah ini gak dikerjain dulu kamu saya suruh ini gak mau dulu kamu saya bilang begini gak nurut dulu kamu gak taat ini gak taat itu kamu nah itu semua untuk pelajaran bagi kita agar kita tidak mengulangi hal yang sama bahkan kita harus meningkatkan improve ketakatan kita wabil khusus kepada hal-hal yang ditunjuk Allah menjadi kesalahan Bani Israel jadi tidak boleh lepas dari konteksnya ayat 62 itu demikian baik berikutnya dari Pak Budi Darminto mohon izin bertanya kiranya sholat merupakan sarana untuk memahami isi Al-Quran sebagai persepsi atau paradigma perjalanan hidup kita dan akan lebih dalam inner reality bisa kita gunakan rasa bisakah kita masukkan dalam sholat pemahaman dan rasa dari ayat-ayat Al-Quran yang kita tidak hafal karena terkait dengan hafalan bacaan dalam sholat karena kiranya semua saling berkaitan untuk membangun inner reality terima kasih menjadi tangkapan atau kita masuk ke dalam diri kita merasakan itu lebih bagus lagi kalau kita hafal tentu saja tapi kalau kita tidak paham maka tentu tidak akan masuk inner reality umpamanya misalkan begini dibacakan misalkan surat Yusuf oleh Imam Sholat misalkan di Masjidil Haram pernah saya bawa jamaah waktu itu di tahun yang lalu jamaah itu pulang-pulang sholat tanya pulang sholat isya tanya saya ustaz itu tadi yang dibaca apa sih oleh Imamnya kok sampai kayaknya nangis-nangis gitu Imamnya saya jadi kebawa sedih juga saya bilang bapak kebawa sedihnya gimana ya sedih aja karena bacaannya itu yang dia tangkap cuma segitu aja rasanya suasananya itu kebawa sedih yang masuknya sedihnya atau tunduknya gak apa-apa tapi kalau dia mengerti apalagi dia hafal dia pasti langsung konek bagaimana Nabi Yusuf diuji dengan ini dengan kalimat yang berbeda 9 tahun di penjara kemudian wah macem-macem dan perjumpaannya dengan ayahnya kemudian dia memaafkan semua saudara-saudaranya itu tekanan Imam ketika membaca itu juga memang luar biasa waktu itu saya ingat sekali itu itu kan harus paham kalau gak paham gak dapat rasanya wabir khusus kalau bisa menghafalkannya jadi kata per katanya kita hafal kita tahu jadi memang lebih baik demikian lebih baik hafal tahu paham isinya mafihi tapi kalaupun tidak kita bisa juga memasukkan rasa tapi tentu terbatas terbatas tidak tidak sampai seperti orang yang paham dan hafal demikian kira-kira ini ada pertanyaan dari Ibu Ernie Sawitri tulisannya huruf besar semua mungkin marah ini karena pertanyaannya berkaitan dengan baik saya bacakan nanya Ustaz Ustaz ada umat Islam yang membenci sesama muslim yang tidak menyukai muslim yang tidak menyukai muslim yang membenci kafir jadi ada muslim yang membenci kafir dia marah padahal sebenarnya menurut saya itulah musuh Allah sebenar-benarnya musuh apakah dalam pikiran mereka itu bisa dianggap sebagai mereka yang tidak memahami Al-Quran jadi begini sebetulnya klasifikasi Bapak Ibu Bu Ernie klasifikasi harus kita tetapkan juga dalam hal Asyidda'u'alal-kufar itu jadi jadi begini memang agak susah kita menggunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia karena coba kita buka dulu surat ke empat puluh sembilan empat puluh delapan surat Al-Fad ayat ke dua puluh sembilan coba kita buka terakhir dari surat Al-Fad mohon bantuan Pak Rodian untuk dibacakan Pak silahkan Muhammad Muhammad adalah kutusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka kamu melihat mereka rukuk dan sujud bersama mencari karunia Allah dan keridaannya pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkalkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mu'min Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengejarkan kebajikan dan diantara mereka ampunan dan pahala yang besar iya terima kasih Pak Rodian Bu Ernie dan Bapak Ibu kalimatnya kita perhatikan disitu Muhammadur Rasulullah Muhammad adalah Rasulullah wal-lazina ma'ahu dan yang bersama dengan Rasulullah ini dengan bersama dengan Muhammad Rasulullah tadi SAW pertama asyidda'u ala l-kuffar ruhama'u baynahum yang kedua yang pertama adalah tegas ini yang tadi saya katakan kita agak kesulitan menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia kata-kata syadda' asyidda'u ala l-kuffar apa dia apakah tegas kalau disini keras kalau saya lebih cenderung kepada kata-kata tegas tapi bukan benci awas hati-hati bukan benci karena benci itu dalam bahasa Indonesia Indonesia kan artinya sesuatu yang berdasar dari emosi yang sifatnya marah marah tapi kan kita memang harus marah Ustadz kalau agama kita disinggung atau betul tapi marah kepada apanya kepada sifatnya perilakunya atau orangnya nah itu ya atau orangnya karena orangnya adalah manusia biasa biasa seperti kita yang notabene dalam surat keempat surat An-Nisa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Allah mengatakan di ayat pertama disitu ya ayyuhanna sutaku rabbakum wahai manusia bertakwalah kepada Allah ada dua kali kata-kata takwa itu disandingkan kepada manusia biasanya disandingkan kepada orang beriman yaitu pada surat An-Nisa dan surat Al-Hajj Al-Hajj untuk hari kiamat An-Nisa untuk persaudaraan kita sesama manusia jadi kita ini bersaudara sesama manusia ada porsi itu ada artinya maksudnya sederhananya begini kita pun harus memberikan peluang bagi orang yang belum menjadi muslim sekarang ini dan kita pun harus melihat potensi itu bahwa dia juga berat untuk menjadi muslim di masa yang akan datang artinya kita tidak boleh membenci orangnya bencilah perilakunya bencilah perilakunya asyidda'u'alal-kufar lewat apa? lewat tegas terhadap kekafiran terhadap kekafiran terhadap kekafiran itu apa? banyak sekali misalkan individualisme itu kekafiran itu individualisme apa ibu? jadi asyidda'u'alal-kufar ini tunjukkan bahwa kita itu tidak individualis contoh kalau ibu punya tetangga orang non-islam ibu perhatikan dengan baik dia karena perintah Allah seperti itu tetangga dekat tetangga jauh tidak disebut muslim atau tidak muslim agar apa? agar dia tahu bahwa keras tegas itu terhadap kekafiran artinya terhadap sifatnya bukan terhadap orangnya salah satu sifat kekafiran itu adalah individualis individualis bapak ibu bedanya orang islam itu kan orang apa? tadi ruhamak kasih sayang diantara mereka bersama mereka menunjukkan itu artinya menunjukkan kepada orang yang non-islam menunjukkan betapa kasih sayangnya betapa tidak individualisnya itu juga asyidda'u'alal-kufar selama dia tidak memerangi kita harbi tidak harbi kalau memerangi kita atau harbi tentu saja kita harus menjaga keselamatan kita tentu saja kita harus melawan bangkit melawan tapi selama dia tidak harbi maka kita menunjukkan kualitas islam itu kepada dia itu adalah bentuk asyidda'u'alal-kufar nah sekarang bagaimana kalau ada orang islam yang membenci atau tidak suka kepada orang islam juga yang membenci orang kafir harus dijelaskan juga kepada dia jadi kedua-duanya menurut saya tidak tepat karena benci tadi bukan kata yang tepat bukan kata yang tepat tapi asyidda'u'alal-kufar tegas terhadap kekafiran terhadap orang kafir tidak sama dengan benci karena benci itu berasal dari marah dari dendam kita ingat bagaimana Sayyidina Ali Ibn Abi Talib dalam berbagai kitab sejarah itu beliau dalam satu peperangan sudah mengalahkan musuh musuhnya sudah jatuh di tanah sudah tinggal ditembas saja ketika sedang ketika akan ditembas musuh ini tahu-tahu musuhnya meludahi beliau meludahi Sayyidina Ali Ibn Abi Talib kemudian rupanya beliau Sayyidina Ali justru membatalkan tidak jadi beliau itu memenggal musuh musuhnya jadi bingung kenapa tidak jadi akhirnya ditanya kenapa tidak jadi kata beliau kata Sayyidina Ali Ibn Abi Talib r.a.w. tadi waktu saya mau menggal itu musuh ini saya memenggal itu karena perintah Allah ini perang membela diri membela kebenaran membela keadilan tidak ada marah saya tidak ada tapi begitu dia ludahin saya luah saya jadi marah kata Sayyidina Ali makanya saya nggak jadi tembas kenapa kalau saya tembas berarti saya melakukannya karena marah karena marah bukan karena Allah bukan karena Allah jadi disitu butuh kita ini penjelasan yang lebih dalam mengenai asyidda'u'alal-kufar tadi ya tentu saja kalimatnya bukan benci apalagi karena benci itu kan ke orangnya benci boleh tapi pada perbuatan jangan orangnya kalau orangnya masih ada peluang selama dia hidup untuk dia masuk Islam perhatikan bagaimana Hindun bagaimana Abu Sufyan akhirnya masuk Islam masuk Islam jadi selama dia masih hidup dia masih berpeluang menjadi hamba Allah mungkin tidak sekarang mungkin di masa yang akan datang dan seandainya itu berasal dari diri kita betapa luar biasanya jalannya itu ya seandainya jalan-jalan keislamannya adalah dari diri kita karena melihat karena kagum terhadap perilaku kita akhlak kita wah itu komisi pahalanya luar biasa komisi anu komisi apa istilahnya komisi pahala luar biasa demikian kira-kira Ibu Eli dan Bapak Ibu Ibn Rahmat berikutnya dari Pak Astri Depok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Ustaz inner reality apakah sama dengan mata hati mohon penjelasannya jadi memang kata-katanya basiroh 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 itu mata juga mata hati kita buka misalkan Quran surat ke 75 untuk menunjukkan basiroh surat al-qiyamah ayat yang ke sebentar ini saya lupa nomor ayatnya yaitu surat 75 surat al-qiyamah balil insanu ala nafsihi basiroh walau alqo ma'aziroh itu ya kalimatnya yaitu balil insanu ala nafsihi basiroh walau alqo ma'aziroh yaitu ayat yang ke 14 14 dan 15 mungkin mohon bantuan parodian untuk kita bacakan 14 dan 15 baik Ustaz al-qiyamah surat ke 75 ayat ke 14 bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri 15 dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya terima kasih Pak Rudian jadi kalimat bahasa Arabnya balil insan ala nafsihi basiroh itu tolong perhatikan kalimat bahasa Arabnya balil insan ala nafsihi basiroh basiroh itu diambil dari kata-kata basor yang artinya mata mata Bapak Ibu jadi insan yang dimaksud disini jiwa kan balil insan ala nafsihi basiroh manusia punya basiroh basiroh itu tadi mata hati mata hati itu bisa disebut inner reality tapi inner reality itu lebih besar lagi maksudnya basiroh ini adalah yang baiknya karena inner reality itu bisa jadi tidak baik ada orang yang merasa hidupnya ini tidak layak untuk disyukuri itu kan inner reality dia padahal itu keliru kan basirohnya itu pasti kalau kembali ke basiroh dia pasti ngerti bahwa hidup ini adalah sesuatu yang harus disyukuri kenapa semuanya bukan dari kita kok semuanya diberi Allah walaupun kena bencana tapi kita sudah hidup ini buktinya sudah menikmati selama ini kena bencana sekarang cuma beberapa hari baru beberapa waktu saja sebelumnya nah itu itu basiroh jadi inner reality belum tentu basiroh tapi basiroh pasti ada dalam inner reality walaupun basiroh itu seringkali ditutupi oleh seseorang walau al-qa ma'aziroh tadi kalimatnya ayat ke-15 tadi itu demikian terima kasih berikutnya ini dari yang beberapa ini terima kasih dari 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 umu nasya kemudian dari ibu Reni bertanya Nabi Yaakob matanya menjadi buta ketika kehilangan putra kesayangannya Nabi Yusuf namun ketika baju Nabi Yusuf diusapkan ke wajahnya beliau kembali bisa melihat bagaimana hal tersebut bisa diterangkan secara ilmiah terima kasih waduh ini butuh dua sesi gak bisa diterangkan beberapa menit apalagi kalau spesifik dimintakan secara ilmiah tapi yang jelas apa tadi kebutaan yang akma tadi salah satunya dalam bentuk fisik adalah karena hormonal jadi hormon kortisol yang berlebihan kemudian menunda masuknya imun sistem dari protein karena protein diubah menjadi glukosa juga oleh kortisol namanya glukocorticoid dan akhirnya hormon-hormon lain yang berbentuk kebahagiaan demikian pula hormon yang menguatkan otot dalam tubuh dalam organ dalam kita yaitu asetilkolin tidak bisa dihasilkan nah ketika itu semua bisa dibalik maka tidak menutup kemungkinan apa yang tadi menimbun yaitu kortisol tadi bisa dibakar lagi atau bisa dihilangkan dalam bentuk pergantian hormon yang sangat radikal yang sangat besar yang sangat masif yang sangat masif terjadi itulah juga bagaimana orang bisa sembuh dari kanker bisa sembuh dari penyakit-penyakit yang sifatnya hormonal atau again demikian kira-kira baik Gustav sudah 7 20 mungkin satu lagi aja Ustaz ya oh iya baik satu saja lagi ini saya gabung ada dua ini Ibu Lila Legow Assalamualaikum mohon bertanya Ustaz apakah buta hati karena tidak teraplikasinya dengan baik surat panas kemudian satunya lagi sekalian saja dari Ibu Pruliati Marsidi Assalamualaikum Pak Ustaz mengenai cahaya saya melihat wajah-wajah orang yang soleh seperti para Ustaz penghafal Al-Quran pemimpin yang amanah wajahnya bersih dan bercahaya di lain pihak ada orang-orang yang bukannya suram mohon dijelaskan kenapa sampai demikian Ustaz yang lain mungkin mohon maaf tidak terbacakan lain kali insyaAllah silahkan Ustaz pertanyaan pertama bukan hanya surat An-Nas tapi semuanya seluruhnya tidak teraplikasikan Al-Quran itu kepada kehidupannya orang tersebut maka tadi inner reality-nya atau basiroh tadi itu tertutupi jadi itu sebabnya maka kita harus kembali menggalakkan Al-Quran itu dengan kepahaman isinya salah satunya dengan menghafalkannya karena hafal itu harus baca tiap hari sehingga nanti latihan kita jadi sirkuit otak kita akan tebal otak itu sinaptik neuron istilahnya atau sirkuitnya itu itu seperti otot jadi kalau kita dilatih terus lama-lama akan membesar dan akan menguat seperti itulah menghafal Quran itu jadi menghafalkan surat misalkan kita tadi saya contohkan surat apa misalkan kita baca Al-Humazah Al-Humazah tentang ini atau surat Al-Adiyat tentang kuda yang pernah kita bahas kok kuda padahal Adiyat itu kalau diulang-ulang terus dihafalkan sehari-hari diulang itu lama-lama akan lengket tentunya dengan kepahamannya dengan isinya dengan direnungi jadi bukan hanya Anas tapi semuanya ada pun pertanyaan kedua jadi wajah orang itu berbeda karena tentu saja Allah juga yang menyebut itu jadi Allah yang menyebut itu jadi bukan berarti harus putih awas nanti yang coklat-coklat atau yang hitam-hitam nanti jadi minder tidak bukan begitu tapi bercahaya cahayanya disebut itu baydo apa namanya abiyat abiyat itu keputih-putihan kira-kira begitu jadi banyak orang Saidina Bilal misalkan kan orang berkulit hitam beliau itu Saidina Bilal tapi tentu wajahnya bercahaya karena orang yang beriman orang yang di dalam hatinya ada ketulusan keimanan coba kita buka untuk menutup perjumpaan ini dari pertanyaan tadi surat Ali Imran surat ketiga ayat ke seratus seratus empat eh maaf seratus empat apa seratus seratus enam seratus enam ayat seratus enam atau kalau boleh kita baca ayat dari ayat seratus lima ya seratus lima seratus enam dan seratus tujuh untuk menutup saya bacakan silahkan faradiyah berdua seratus lima dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berserisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat seratus enam pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram ada pun orang-orang yang berwajah hitam muram kepada mereka dikatakan mengapa kamu kafir setelah beriman karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu seratus tujuh dan ada pun orang-orang yang berwajah putih berseri mereka berada dalam rahmat Allah surga mereka kekal di dalamnya jadi aswat itu kan artinya hitam ada hajar aswat batu hitam taswat artinya wajahnya menghitam kelam tapi tentu bukan kulitnya tapi wajahnya maksudnya kelam bukan bukan seperti Sayyidina Bilar kalau Sayyidina Bilar beliau hitam tapi bercahaya tabiyaut itu cahaya keputihan jadi kita melihat wajah yang bersinar bercahaya dan satu lagi yang murung yang kelam itu penyebabnya yang satu adalah karena kufur setelah iman kufur setelah iman awas hati-hati jadi kalau kufur dari awal kufur terus ini boleh jadi ada kemungkinan dia belum terkena keimanan belum datang keimanan kepada dia tapi kalau orang wafatnya kufur setelah iman itu bahaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah salah satu tanda nanti wajahnya menghitam wajahnya murung menghitam nah ada pun orang-orang yang wajahnya bercahaya tadi kalau kita kembali dari ke-105-nya orang-orang yang tidak terpecah belah setelah datang petunjuk kepada mereka itu kuncinya itu salah satu kunci yang kuat itu Bapak Ibu jadi kalau kepada sesama kita itu kita punya rasa dengki wajah itu nggak akan bercahaya walaupun ilmunya banyak tapi kalau lapang dada tidak berpecah belah memaafkan memudahkan jangan seperti orang yang maksudnya orang Yahudi orang Yahudi itu kan dengki sama saudaranya Bapak Ibu dengki sama saudaranya dengkinya sampai luar biasa jangan kayak gitu untuk wajah kita bisa cerah maksudnya begitu kata Allah tadi maka itu kita sering lihat mungkin ada orang-orang yang wajahnya murung muram walaupun ilmunya mungkin banyak sekolah di luar negeri sekolah di Arab sekolah di mana-mana karena apa itu tadi kalimat Allah wala takunukan lazina tafarroku waktalafu mimba dibajaatku belbayinat terbikir terima kasih karena waktu juga kita akhirnya Alhamdulillah bertambahnya ilmu kita mudah-mudahan kita mendapat taufik bisa melaksanakan khususnya menghafal Al-Quran Ustaz tidak tapi tidak harus satu satu tiga puluh juz mampunya kita tapi usahakan rutin untuk menghapalkannya baik Ustaz seperti biasa terima kasih mudah-mudahan dia menjadi bekal bagi perjalanan kehidupan kita selanjutnya di layar saya tampilkan agar kita bisa membaca bersamanya baik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma zhakkirna minhumma nusyena wa'allinna minhumma jadwal wa'allinna 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 ya rabbal alamin subhanakallah wa'allinna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh